Jangan aku dari nol dan gak ada yang bantuin sama sekali walaupun orang dibilang dinar apa namanya cuman nyari kayak sekarang kan kena kasus kayak cuman nyari uangnya doang enggak kalau tabungan banyak malah aku ke cowok yang sekarang ngasih hadiah jamnya hajamnya aja seharga mobil yang melukasi lihat di vlog aku ya mau gimana lagi lah orang memang itu gimana ya ya namanya juga cinta lah susah lah itu beneran cinta guys enggak pemirsa ya hidup itu tidak pernah ada yang tahu ini bukan ke bukan keinginan aku banget gitu tapi ini terjadi aja seperti itu dan memang koapeknya memang ya seringnya sama aku gitu dan itu kalau pergi kemana-mana dia tuh apa yang ikut aja dia itu kayak gitu jadi susah lepasnya nah jadi lama-lama lah pasti kalau cewek digituin baper gitu tapi kalau ya kalau saat ini sih kita sama-sama menjalanin bisnis sama-sama aku mintanya dihargain juga pekerjaan aku gitu walaupun dia pengusaha tapi entertain aku jangan diilangin jadi maunya dia itu aku nggak boleh nge-DJ nggak boleh nge-DJ sama nggak boleh syuting karena kan suka banyak cowok-cowok kalau di dunia DJ itu banyak pengusaha juga yang ngedeketin kalau dunia acting kan maksudnya banyak cowok-cowok ganteng gitu lah berondong-berondong dia nggak suka kayak gitu tapi aku eh aku sih jelasin ke dia kalau kesetiaan aku tuh nggak usah diragukan kayak gitu tapi aku masih pengen bekerja di dunia entertain kayak gitu sebenernya sih aku lebih nggak percaya ya kan nggak percaya sama dia karena itu pengalaman aku aku takut cinta itu nggak selamanya gitu cuman aku mau dihargain aja pekerjaan aku aku tetep bekerja gitu dia dia dengan bisnis dia aku dengan pekerjaan aku gitu nggak mau tiba-tiba gara-gara sama pacar nama pengusaha aku dari entertain pakum nggak juga nggak mau gitu jadi aku minta baik-baiklah ke dia jadi aku hargain dia sebagai laki-laki tapi mintanya dengan halus gitu mintanya halus kayak aku masih pengen nge-DJ aku masih pengen ngambil-ngambil jadwal syuting gitu apa sih yang membuat akhirnya teteh memutuskan untuk bufabrik sama koapek gimana ya itu sih lebih ke ide ide koapek semua karena dia kan dia yang lebih dewasa kata dia ya daripada disembunyi-sembunyiin lah memang adanya kita berdua ya gimana lagi memang kita berdua kayak gitu ya maksud tuh biar orang nggak shock juga nantinya jadi aku kasih dari sekarang kayak nih aku emang sama koapek takutnya tiba-tiba mungkin aku nggak tahu ya suatu saat ada nanti ada perayaan pernikahan blablabla tiba-tiba kaget wah jadi kan maksud tuh netizen sama nggak kaget gitu nilai sendiri aja gitu kalau boleh tau teh kepastian hubungan dengan koapek ini mohon statusnya istri atau pacar nah pacar lah ya kita lihat aja ya aku sih maunya maksud aku tuh kalau memang jodoh tuh udahlah capek pacar-pacaran tuh maksudnya kalau memang satu aku tuh kayak gini loh menilai cowok kalau dibilang dia setia sama aku atau enggak kan aku ngeliat dulu aku tuh kayak ngeliat dulu dia tuh setia nggak sama aku karena kan kalau buat dini dini banget kalau bilang dia tuh cintanya aku aku setianya aku tuh sebenarnya terlalu dini gitu tapi dari koapek sendiri udah ada omual nggak sih untuk menikah dengan petek Oh pasti kalau dia cuman disini itu memang ada project bisnis yang memang nilainya lumayan fantastis dan lumayan menguras otak juga kayak gitu jadi dia yang menjalannya tapi aku ada ada kontribusi dan kita kayak kerjasama dalam bisnis itu dan disitu bukan aku oh dinar enak dia disangka orang tuh aku cuman mungkin ya kayak nerima uang misalkanya kan enggak aku tuh ikut berkontribusi secara pemikiran juga disana kayak ada beberapa klien yang aku kenalin jadi kayak gini loh klien yang lamanya koapek itu ditinggalin jadi sekarang tuh kliennya itu rata-rata mayoritas dari aku gitu jadi karena yang dulu tuh partner bisnis dia tuh kayak nipuin dia gitu loh kayak kerjasamanya enggak bagus lah gitu terus kalau sekarang tuh kliennya itu dari aku tapi aku kenalin yang memang menurut aku ini usahanya memang lagi berjalan kita berjalan jadi sama-sama ini tuh kayak fresh money semua jadi uangnya tuh nyata kalau yang dulu tuh kayak ini ada utang disini misalkan 10 miliar gini-gini tapi uang itu memang enggak ada kayak si orang itu tuh enggak ada uang gitu loh tapi dia punya utang gitu jadi bingung maksud aku tuh ya udahlah uang itu kalau dibalikin syukur kalau enggak juga kita cari keliling balut baru gitu bisnisnya di bidang kapal batubara kapal sama batubara ada nilai uang dari teteh juga selain pemikiran ada adalah cuman aku itu bikin usaha sendiri lebih ke bikin peteh sendiri cuman itu memang aku enggak publikan aku kan lebih ke mengedepankan klub aku kan yang bentar lagi beres cuman sebenarnya di belakang aku main juga cuman itu memang pusing banget nguras otak kalau klub udah ada yang udah mau jalan ya yang inilah kayak batubara dan tongkang ini memang capek capek banget gila iya kayak kesehariannya bikin mikirin itu juga memang lumayan nguras otak sih itu karena memang 6 bulan ini proyeknya memang lagi besar gitu oke maksudnya ini kan kemarin kan netizen banyak juga yang pro dan kontra dengan hubungan teteh dengan koapek gitu kan ada yang menyerang teteh juga dengan berbagai macam komentar nah ini menyikapi hal itu gimana ya kita kasih giveaway mereka baik semua sekarang dikasih giveaway lihat aja komen YouTube aku baik-baik semua ini kenapa dulu lihat Hai sebenarnya kita tuh bersikap dewasa aja justru kalau temen-temen pengusaha ini pada ngetawain lo ini kan kasusnya sebenarnya kasus perasaannya kasus perasaan kasus cinta dianggapnya gitu kan kalau iya orang-orang pembisnis tuh yang penting lo bisa bekerja lo bisa sukses lo nggak ngerugiin perusahaan sendiri atau perusahaan orang lain ya lo tetap bertanggung jawab ya oke-oke aja gitu maksudnya tuh ini aku pada diketahuin sama pengusaha lain juga kayak apaan si dinar gitu kan karena aku memang sekarang tuh kayak circle aku sama anak-anak interten tetep berkomunikasi cuman lebih 80% itu condong ke pengusaha kayak tadi sore aku baru meeting sama pengusaha batubara juga kayak gitu-gitu jadi gaulnya tuh sama orang-orang pengusaha semua gitu aku nggak tahu ya kedepannya seperti apa cuman di sini dinar aku lagi berjuang juga tapi mohon maaf teh saat menuruskan untuk menjadi pacarnya koapek itu posisi koapek sudah bercerai ya teh sudah sudah lah makanya teteh berani menerima cintanya koapek iyalah maksudku dia dewasa juga ya apa maksudnya tuh mungkin suatu saat nanti koapeknya bisa ngobrol setiri ke media kalau saat ini dia memang pusing otaknya dia karena kalau aku mau jelasin juga kan aku tahu nakalnya koapek tahu ngedeketin aku kayak gimana apapun yang aku omongin kan orang-orang nggak percaya sama aku kalau menurut aku tunggu koapek speak up aja gitu kalau memang ya kasusnya masih berlanjut gitu kan si Rami gitu hubungan dengan mantan istri koapek bagaimana Oh itu skip no comment aku tapi teteh dekat dengan anak-anaknya kayak kemarin kan liburan ke Bali ini kan kita sebenarnya deketnya udah lumayan lama jadi memang koapek itu membawa anak-anaknya buat deket sama aku jadi kayak memang disuruh panggil Mami kayak gitu-gitu tapi kalau aku sih emang suka anak kecil jadi pas apa ya main sama Feli sama si aku manggilnya adek sama kakak kan seru-seru aja jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga jadi kayak main lari-lari main bercandaan gitu kayak berenang bareng jadinya lucu jadi pertama dikenalin dengan anak-anak sudah deket langsung amat deket mereka itu anak-anaknya itu gampang deket jadi akunya langsung welcome gitu jadi tiba-tiba jadi nyambung aja jadi pernah aku tuh lagi aku tuh lagi sakit masuk angin lagi dipijitin terus langsung dibawa anak-anak langsung dikenalin gitu aku sebenarnya kayak deg-degan gak siap kan cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu jadi mendingan aku siapin aja sekarang langsung ketemu gitu saat pertama bertemu dengan anak-anak deg-degan kayak mau ketemu pacar baru gitu kayak deg-degan banget kayak deg-degan ya kayak mau ketemu gebetan baru deg-degan banget karena nervous aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu ternyata enggak jadi ya akunya senang main anak-anak senang main jadinya tuh seru-seru banget dan mereka malah mereka itu beli mainan di Jakarta banyak banget ditaruh di rumah aku katanya nanti kalau ke Jakarta aku main lagi di rumah mami gitu jadi mereka magil teteh mami padahal aku tuh kayak ya udah mainannya dibawa aja gitu malah sama dia ditinggalin berarti udah bawa ke rumah juga teh udah udah malah dia menyulap semua kamar-kamar itu jadi mainan semua ada dua kamar dia sulap jadi mainan semua memang aktif banget anaknya pintar pas deket dengan anak pape itu rasanya gimana teh mereka menerima teteh secara langsung kan iya seneng aja jadi banyak aktivitas banyak kegiatan jadi apa ya seru aja kayak berwarna hidupnya gitu malah sekarang kan si kakak sama ade pulang kan ke Jambi malah aku kayak ada sesuatu yang kurang ya biasanya tuh yang kecil tuh nempel terus iya becandaannya parah gitu tuh becandaan tiktokan gitu karena dia tuh seneng banget tiktokan jadi tiktok aku dipake sama dia sampai di upload-upload banyak banget ada 10 upload dan aku lihat ya ampun si ade yang upload banyak banget gitu cuman aku kan gak bisa larang ya kayak karena kan dia itu sukaannya dia gitu tapi dipanggil mami secara langsung oleh anak-anak aku tuh kayak gimana ya seneng sih kayak ih kok bisa manggil aku mami gitu dengan lantang lagi kalau yang kecil tuh kayak mami 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 gitu dan yang kecil tuh aktif banget kayak misalkan bangun tidur kan dia kemarin nginep di rumahku ngebangunin gitu loh jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya